Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Apakah anime Helsing menghina agama Kristen? Seperti yang telah saya janjikan di video tersebut Bahwa saya akan membuatkan pembahasan tentang anime ini dalam bentuk 3 part video Dengan kata lain video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tersebut Namun kali ini yang akan kita bahas bukanlah tentang hina penghinaan terhadap agama tertentu Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang sejarah atau lebih tepatnya adalah tentang sejarah Islam Maka dari itu judul video yang akan kita bahas kali ini adalah Anime Helsing dan sejarah Islam yang terkandung di dalamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan tentunya saya mengingatkan agar selalu support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video-video kami ke grup chatting komunitas kalian Dan kita berharap channel ini bisa menjadi wadah bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya sebutkan di pembukaan di atas Kita akan membahas tentang sejarah Islam yang terkandung dalam anime Helsing Mungkin kalian akan bertanya-tanya Apakah benar anime ini mengandung sejarah Islam? Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa anime ini sangat kental sekali dengan elemen-elemen agama Kristen di dalamnya Baik itu dari agama Kristen protestan maupun katolik Namun dibalik identitas yang sangat kental dengan nuansa agama Kristen di dalamnya tersebut Ternyata ada juga elemen-elemen sejarah Islam yang sedikit dimuat dalam beberapa dialog-dialog dalam anime ini Salah satunya adalah di episode ke-8 Dan di mana Anderson baru menyadari kenapa Alucard bisa sangat abadi dan tidak bisa dibunuh oleh siapapun Bahkan jika kepalanya dipenggal sekalipun Dalam dialog yang sederhana itu dia mengatakan bahwa Seperti itulah ungkapan kekaguman sekaligus rasa keterkejutan Anderson yang baru mengetahui bahwa Alucard ternyata telah membunuh banyak sekali pasukan-pasukan berbahaya Termasuk pasukan Janiseri milik Turki Usmani Namun siapa sebenarnya pasukan Janiseri ini sehingga benar-benar dikagumi oleh seorang Anderson yang kita ketahui sangat menentang Yang namanya para orang-orang kafir dan penentang Tuhan dalam agama mereka Termasuk pasukan Turki diantaranya Dan bagaimana bisa dia menyimpulkan bahwa penyebab Alucard tidak bisa mati dan menjadi abadi karena menyantap pasukan-pasukan Janiseri tersebut Seperti biasanya mari kita buka laman wikipedia sebagai ensiklopedia terlengkap di dunia internet Menurut laman wikipedia Janiseri dalam bahasa Turki berarti pasukan baru Karena pasukan ini baru dibentuk di masa pemerintahan khalifah kedua dari kekhalifahan Turki Usmani Atau bisa kita sebut juga sebagai kesultanan Turki Usmani Karena pada saat itu Turki Usmani belum menjadi kekhalifahan Pasukan ini dibentuk oleh Orhan bin Usman pada abad ke-14 Namanya sendiri diberikan oleh seorang ulama dari Turki Usmani Namanya adalah Haji Bakstasi Pasukan ini dibentuk khusus berisikan para mujahid-mujahid terpelajar dan terlatih Fungsinya sendiri sebagai pasukan multifungsi dari kesultanan Turki Usmani Bahkan ada bagian divisi-divisi khusus yang berfungsi sebagai pengawal sultan Dan ada juga yang berfungsi sebagai pasukan reguler dari tentara militer Turki Usmani Awalnya anggota dari pasukan Janiseri ini adalah para remaja-remaja dari kaum Kristen Yang direkrut menjadi pasukan pelindung kesultanan Usmani Hal ini dimaksudkan sebagai pengganti jizyah atau pajak bagi kaum non-muslim di wilayah kesultanan Turki Usmani Dan kebanyakan dari mereka akhirnya memeluk agama Islam Serta menjadi pelindung setia dari kesultanan Turki Usmani Contohnya adalah seperti Zaganus Pasya yang terlahir sebagai Kristen Dan akhirnya menjadi mu'alaf Serta menjadi orang paling terkenal sangat membenci agama Kristen Dan orang-orang Kristen pun sangat membenci tokoh satu ini Hal ini tercatat dalam sejarah ketika Turki Usmani melakukan pembebasan terhadap Konstantinopel Orang nomor satu yang sangat mendukung dan menjadi supporter garis keras dari keputusan Sultan Muhammad Al-Fatih Tak lain dan tak bukan adalah Zaganus Pasya Sistem perekrutan Janiseri ini sendiri tetap dilakukan hingga masa kekhalifahan Mahmud II Pada tahun 1826 Karena akhirnya pasukan ini dibubarkan oleh khalifah Disebabkan karena adanya pemberotakan yang dilakukan oleh beberapa pasukan Janiseri tersebut Janiseri sangat ditakuti di daratan Eropa karena banyak sekali penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh pasukan ini Di zamannya pasukan ini sangat ditakuti dan menjadi momok bagi para pasukan salib yang pada saat itu masih mencoba merongrong kekhalifahan dan merebut Palestina dari genggaman kekhalifahan Islam Lalu ada juga peperangan terhadap Vlad Tepes alias Dracula yang pada saat itu merupakan satu-satunya tokoh pahlawan yang berani menantang pasukan Janiseri tersebut Namun akhirnya pasukan Janiseri yang dipimpin oleh adiknya Dracula sendiri yaitu Radu Self Fumos Akhirnya berhasil menaklukkan sang Dracula yang menjadi legenda bagi cerita rakyat di daratan Eropa tersebut Karena kegemilangan dan kesuksesan di berbagai peperangan tersebut menjadikan Turki Usmani alias kekhalifahan Turki Usmani berhasil menaklukkan tiga benua sekaligus yaitu benua Afrika, benua Asia dan benua Eropa dan semua itu terhubung oleh satu negara besar bernama Turki Usmani Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi menjadi bukti sahih kehebatan dari pasukan ini Karena dalam catatan sejarah pasukan ini diketahui mengangkat kapal-kapal mereka sendiri dari lautan lepas ke sebuah sungai kecil melewati sebuah daratan pulau kecil hanya untuk menerjang titik kelemahan terbesar pertahanan Konstantinopel Menurut laman turkinesia.net, penaklukan Konstantinopel menjadi berita yang menggembarkan bagi seluruh Eropa pada saat itu Karena penaklukan itu menjadi akhir dari kekaisaran Romawi Suci yang telah berdiri mulai dari tahun 330 Masehi hingga kecatuannya pada tahun 1453 Masehi Selain Janisari, Turki Usmani juga mempunyai kesatuan pasukan elit lainnya seperti tentara gulam, pasukan unta, dan kavaleri sipahi Namun tetap saja pasukan yang paling terkenal dan paling populer di kalangan sejarawan dan para pengamat adalah pasukan Janisari Menariknya lagi adalah para pasukan-pasukan dari Janisari ini biasanya berisikan dari beragam etnis di seluruh Eropa dan dunia Misalnya etnis Yunani, Serbia, Albania, Bulgaria dan masih banyak yang lainnya Bahkan hingga etnis orang-orang Afrika dan orang-orang Latin pun banyak yang ikut dalam kesatuan pasukan Janisari ini Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor kenapa para orang-orang Eropa terkagum-kagum dengan pasukan ini Karena pemimpin-pemimpin dari Janisari ini berhasil menyatukan berbagai etnis dan suku menjadi satu kesatuan pasukan elit Yang sangat setia kepada perintah Sultan Berbeda dengan kebiasaan pasukan khusus Eropa pada zaman saat itu Senjata yang dipakai oleh pasukan Janisari ini biasanya memakai rantai besi dan baju zirah bersenjatakan tombak panjang dan kapak bermata satu yang disebut halberg Mereka tidak membawa tameng serta pelindung apapun Namun di masa yang sedikit modern, mereka sedikit memperbarui senjata mereka dengan menggunakan senjata api berbahan mesiu Hal inilah yang sebenarnya menjadi kunci kemenangan mereka di berbagai penaklukan dan peperangan-peperangan besar Karena musuh-musuh mereka pada saat itu masih menggunakan senjata tradisional seperti panah dan pedang Tidak mengherankan bila banyak sekali franchise dan waraba-waraba hiburan modern seperti novel, film, komik, dan game virtual yang banyak memasukkan elemen-elemen pasukan Janisari ini Misalnya seperti pada game Age of Empire yang memuat pasukan Janisari sebagai pasukan khusus dari Turki Usmani dalam mode permainan campaign Ada juga game-game lainnya seperti Assassin's Creed dan masih banyak yang lainnya Film-film Hollywood dan komik-komik Jepang pun tidak ketinggalan Seperti contohnya adalah Helsing ini dan satu lagi komik Jepang yang berjudul Soukoku no Elder pun tak ketinggalan memasukkan elemen Janisari dalam kisahnya So mungkin itulah alasan kenapa Anderson sangat terkejut dan sangat paham kenapa Alucard bisa menjadi abadi dan tidak bisa mati Karena dia menghisap dan memakan para pasukan Janisari tersebut sehingga ia menjadi kuat dan tidak bisa mati atau dengan kata lain adalah abadi Ya oke sekian dulu pembahasan kita tentang anime Helsing dan sejarah Islam yang terkandung di dalamnya Semoga pembahasan kali ini bisa mencerahkan serta menambah wawasan kalian tentang sejarah Islam Tentunya dari sudut pandang Wibu Barokah Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke grup chatting komunitas kalian Sehingga kami bisa lebih bersemangat untuk membuat video-video terbaru dan update-an terbaru tentang segala hal yang berbau dunia perwibuan dari sudut pandang Wibu Barokah Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Egekologi Terima kasih telah menonton!